7 Orang Tewas Dalam Kecelakaan Bas Wisata Semeru Kutra Transindo yang terjun ke jurang di Jalan Raya Cemoro Sewu Sarangan, Magetan, Jawa Timur, pada minggu tanggal 4 Desember tahun 2022. Ketujuh korban tewas itu disebut berasal dari Semarang. Mereka masing-masing adalah Berlian, 52 tahun, warga Kemijen Semarang yang merupakan Sopir Bas dan 6 warga Kampung Jalan Gedong Songo RT 5 RW 2 Semarang, yakni pasangan suami-istri, Sutarjo dan Wirti, pasangan suami-istri Kabul dan Suwarti, Wahid dan Sukini. Data sementara ada 7 orang korban meninggal termasuk Sopir. Mengenai penyebab pasti masih kami selidiki. Saat ini fokus evakuasi dan penanganan para korban dulu, kata Kapolres Magetan AKBP Muhammad Ritwan di Magetan, Jawa Timur, minggu tanggal 4 Desember tahun 2022. Proses evakuasi korban tergolong sulit karena bangkai bas berada di jurang. Selain itu, kondisi Sopir Bas dalam keadaan terjepit sehingga petugas gabungan memerlukan waktu lebih dari 2 jam untuk mengevakuasi, Bas Semeru Putra Transindo bernomor polisi H1470AG itu mengangkut puluhan penumpang yang hendak menuju Telaga Sarangan, Magetan. Bas diduga mengalami kerusakan rem, sehingga Sopir hilang kendali saat melalui jalur turunan curam dari arah Tawang Mangu, Karanganyar, Jawa Tengah, menuju Magetan. Bas kemudian menabrak besi pembatas jalan dan masuk ke jurang. Ketujuh korban tewas dan belasan korban luka-luka telah dievakuasi ke RSUD Saidiman Magetan dan Puskesmas Plaosan. Kasus kecelakaan tersebut masih ditangani oleh Satuan Lalu Lintas, Satlantas, Polres Magetan untuk penanganan lebih lanjut. Kabar kecelakaan maut ini pun diterima warga sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat yang kemudian disebarkan ke warga lain untuk saling melakukan crosscheck. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.